Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman semuanya untuk cara pemrograman siaran televisi digital menggunakan televisi LG perlu diketahui televisi ini sudah support di ppt2 ya untuk teman-teman yang masih kebingungan untuk cara setting televisi yang sudah support digital merek LG ikuti tutorialnya sampai selesai nah saya akan berikan dari awal ya teman-teman untuk mendapatkan siaran televisi digital ini kita harus mempunyai televisi yang sudah support digital seperti ini nah untuk pertama-tama di televisi merek LG ini kita bisa cek televisi LG yang ada di rumah sahabat semuanya ini kita di sumber masukan ya teman-teman sumber masukan ini ini ada tanda ini nih nah ini ada sumber masukan di tanda yang ini kita klik satu kali dan ini sudah ada antenanya karena antena ini sudah support di kita kita klik tengah ya teman-teman nah ini sudah support di kita nah untuk cari pengaturan untuk siaran televisi digital ini ada tanda gerigi di sini nah kita lihat di sini ada pencarian otomatis pencarian program manual manajer program nah kita langsung ke pencarian program otomatis karena televisi ini belum komplit ya teman-teman untuk siaran televisi digitalnya kita program pencarian program otomatis fungsi untuk pencarian program otomatis secara berkala di siaran televisi digital kita menggunakan televisi LG ini kita bisa mendapatkan siaran yang baru ya teman-teman ataupun yang berubah kanal ataupun berubah frekuensi di tempat daerah sahabat semuanya nah klik tanda tengah ini kalau sudah ada pencarian program otomatis dan kita mulai ya teman-teman nah kita lihat ini ini memproses untuk pencarian program otomatisnya nah disini DTP radio dan TV nah kalau sudah ada DTP ini berarti televisi teman-teman semuanya itu sudah support digital nah disini ada DTP radio dan TV nah kita akan scan ya teman-teman nah kita langsung tutup aja dengan tanda ini tanda merah ini tutup di remote-nya dengan tanda seperti ini di tengah ya kita langsung exit aja Nah kita akan lihat ke televisi apa saja yang didapat ya teman-teman di pengaturan yang ini di tanda gerigi yang ini di remote-nya Nah kita langsung ke manager program nah disini sudah ada trans TV CNN CSTP Moji RTP 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 AKTP MQTP DP OMPTV SMILE PN Channel nah ini sudah ada semuanya ya teman-teman sudah ada lokalnya juga sudah ada sudah komplit Oke teman-teman untuk cari manual ya teman-teman untuk cari manual kita langsung ke tanda gerigi yang ada di atas ini nah ini tanda gerigi ini kita klik satu kali kita pencarian program manual nah pencarian program manual ini berbeda dengan televisi kebanyakan ataupun set topok karena frekuensi ini di TV LG ini menggunakan kilohaj ya teman-teman ataupun disini 658.000 ataupun 658.000 adalah untuk kilohaj jadi untuk yang televisi yang frekuensinya MHJ ini berarti 658 ataupun 658 karena ini ada kilohaj nya jadi ditambah per seribu jadi 658.000 Nah untuk teman-teman untuk program manualnya ini akan mengikuti frekuensinya jangan khawatir ya untuk nomor kanalnya ada di sini nah ini adalah nomor kanal untuk siaran televisi di kita Nah kita langsung di kanal 28 ya teman-teman di kanal 22 di Indonesia sendiri ini di kanal 22-48 kita cari satu persatu ya teman-teman Nah kebetulan saya ada di Jawa Barat 1 yaitu di Kabupaten Bandung untuk daerah yang ada di Jawa Barat 1 bisa mengikuti tutorialnya seperti ini Nah untuk kita di Jawa Barat 1 ini untuk nomor kanal yang paling terkecil yaitu untuk entek rupiah di kanal 29 untuk daerah yang lain coba di UHF ataupun nomor kanalnya itu dari 22 sampai ada kekuatan sinyalnya seperti ini kekuatan sinyal kualitas sinyal ini kualitas sinyal 100% kekuatan sinyal 92% Nah kita langsung kebawahin dengan tanda di remote yang ini kebawah Nah langsung kita perbarui nah ini sudah ada DTP nya 8 program ditemukan Nah untuk keatasin lagi kita langsung ke atas di kanal 30 sudah tidak ada kekuatan sinyalnya karena tidak ada nomor kanal ataupun frekuensi yang ada di kanal 30 di daerah saya 31 32 kita tunggu saja beberapa detik ya teman-teman apakah sinyalnya sudah ada nah ini kalau sudah ada kita langsung kebawahin oleh remote Nah kita perbarui nah ini DTP sudah ada 10 program di kanal 32 Nah begitu seterusnya ya teman-teman sampai mentok di 48 Nah ini tidak ada yang lebih di Indonesia sendiri ini di kanal 22 sampai 48 dan di Jawa Barat satu yang terakhir MUX ataupun nomor kanalnya di kanal 44 milik transgrup ya teman-teman Nah ini frekuensinya akan mengikuti ya teman-teman di kanal 65800 tapi 658.000 karena frekuensi disini di televisi LG ini adalah kilo Hai Nah kalau sudah kita bisa perbarui nah begitu teman-teman untuk cara mendapatkan siaran televisi digital ataupun pemrograman untuk televisi merek LG ini Nah kalau sudah kita tutup saja dan kita exit di remote Nah begitu teman-teman semuanya nantikan cara untuk mengedit programnya ya teman-teman di sini nomornya masih berantakan ya teman-teman nih 2141800 nanti di video selanjutnya Oke dari saya segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat haturnuhun bisa terima kasih sudah menonton